Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Pani Tutorial Di video kali ini kita akan coba Membuat sebuah makalah yang baik dan benar Di aplikasi Microsoft Word Nah langsung saja kita buka Buat dokumen baru dengan cara CTRLN ya Ataupun silahkan kalian langsung buka Aplikasi Microsoft Word kalian Nah setelah terbuka kita atur Beberapa settingan awal terlebih dahulu Mulai dari kertasnya Di bagian layout Kemudian kita pilih size Dan pilih A4 Nah untuk di Indonesia sendiri Biasanya untuk penulisan karya ilmiah Skripsi, tugas akhir Makalah itu menggunakan ukuran A4 ya Kemudian kita ke bagian margin Kemudian pilih custom margin Nah untuk marginnya di bagian atas Ataupun top ya kita menggunakan 3 Leftnya sebelah kirinya kita menggunakan 4 Kemudian buttonnya ataupun bawahnya menggunakan 3 Rake ataupun kanan kita menggunakan 3 Nah kenapa kok di bagian left itu kan menggunakan 4 Nah ini dikarenakan nanti untuk makalah Biasanya kan dijilid guys Nah kalau dijilid itu kertasnya akan kepotong ya Untuk jilid itu sekitar 1 cm Jadi kita lebihin 1 cm di bagian margin Kalau udah tinggal kita oke saja Lalu kita ke bagian home Kalian di bagian style pilih no spacing Agar nanti tidak ada kesalahan Sepasi dalam penulisan ilmiah Ataupun penulisan makalah Lalu di bagian font sini Kita pilih tanda yang ada di pojokan Nah disini kalian pilih teams new roman Ataupun TNL Legural ukuran 12 Kalau udah pilih set as default Nah pilih yang all document based on the normal template Agar nantinya ketika kita membuat makalah kembali Itu tidak perlu menyettingnya Karena ini udah disetting menjadi template Tinggal kita oke saja Nah kalau udah semuanya Tinggal kalian tuliskan judul makalah kalian Untuk mempercepat saya kopas aja ya guys Kalian bisa tuliskan diatasnya makalah Kemudian judulnya apa Nah kita kopas menggunakan text only aja Oke Setelah kalian menuliskan judul Kemudian di bawahnya tuliskan tujuannya Nah makalah ini dibuat untuk apa Sekalian sama dosennya Ataupun sama orang yang memberikan tugas Itu juga boleh Nah kita pilih text only Agar nanti bisa di edit Kalau udah tinggal enter-enter aja Selanjutnya kita masukkan logo kampus kita guys Dengan cara kebagian insert Picture This device Dan klik logo Kemudian insert Kemudian kalau udah kita enter lagi ke bawah Masukkan nama penulis Kalau kalian penulisnya kelompok Maka tuliskan aja disusun oleh Kelompok berapa Siapa aja Tapi kalau kalian sendiri Ya kalian tuliskan nama kalian Kelas sama NPM Ataupun NIM Ini gue kopas aja guys Biar cepet Nah kita text only aja Oke Kalau udah tinggal enter-enter lagi ke bawah Dan tuliskan nama kampus kalian Untuk prodi Ataupun jurusan itu opsional Bisa dimasukkan apa enggak Yang penting ada nama kampus kalian Kita copy lagi Dan kita paste Dan jangan lupa untuk di bawah sendiri Tuliskan tahunnya Jadi kalian dibuatnya tahun berapa Tuliskan di sebelah situ Nah kalau udah semua Tinggal kita atur Oh iya di cover sendiri Itu ada beberapa komponen Yang biasanya ada ya Di dalam covernya sendiri Nah mulai dari judul Kemudian Tujuan Nah makala ini dibuat Guna memenuhi Ataupun untuk memenuhi tugas apa Itu ada Kemudian nama dosen Yang ketiga nama dosen Dosennya siapa Yang keempat itu logo Jadi dari kampus kalian Yang kelima itu penulisnya Ataupun pengarangannya Pengarangnya Entah itu mandiri Ataupun kelompok Yang keenam Nama kampus Ataupun nama intansinya Dan yang ketujuh Yang terakhir adalah tahunnya Itu adalah tujuh komponen Yang biasanya ada Dalam cover makalah Nah kalau udah Kita block di bagian judul Sama tulisan makalah Kita Hurufnya besar semua ya Siapa tau tadi Kalian nulisnya begini Nah maka kita ke bagian Cengces yang ada di atas Dan pilih uppercase Lalu disini kita Board Dan untuk paragrafnya Pilih center Atau tengah Oh iya Jangan lupa Untuk fontnya 14 ya Ketiga judul Kemudian untuk tujuan Sama dosennya Ataupun yang memberikan tugas Fontnya 12 Ini masih timisnya roman Tapi kita miringkan Lalu di bagian paragraf Kita pilih center Kembali Ataupun tengah Lanjut Kita enter sedikit Di bagian logo Kita klik di bagian logonya Nah nanti akan muncul Mono format Nah untuk ukuran logo Biasanya 4x4 guys 4 cm x 4 cm Kalau kalian kurang besar Ya bisa dilebihan sedikit Tapi untuk biasa Itu menggunakan 4 cm Nah di bagian disusun oleh Ataupun pengarangnya Jangan lupa kita gunakan center Ataupun tengah Kurang rapi ya Berarti kita geser Menggunakan ini aja guys Jadi di blok dulu Kemudian kita geser Di bagian left indentnya Oh iya Ini logonya belum di tengah Logo kita taruh tengah Nah Untuk di bagian ini Di bagian penyusun Blok Kemudian geser Lanjut Di bagian program studi Ataupun di bagian Nama kampus kalian Dan tahunnya Itu hurufnya Harus kapital semua Pastikan di bagian Cengkesnya Ini uppercase Jangan yang lain Kalau yang lain Mana nih Nggak berubah Low Nah biasanya kan Kalian ngetik begini Maka pilih yang Uppercase Agar menjadi kapital semua Kemudian font Menggunakan 14 Dan bold Untuk paragrafnya Kita gunakan center Kalau udah semua Tinggal kalian blok aja Kalian bisa klik di depan Kemudian tarik ke bawah Boleh Bisa tekan shift Kemudian klik di bagian bawah sendiri Nah untuk sepastinya Kita gunakan 1,5 Tuh kemudian Ketika ada yang kurang rapi Kalian bisa rapikan sendiri ya Ini kurang ke bawah Kurang ke atas Ataupun gimana Coba kita lihat Di bagian Print preview Pilih fail Kemudian print Nah ini adalah Cover makalah Yang kita buat Sangat simple Dan sangat menarik ya Jadi untuk Pemula Ketika kalian menulis Makalah Untuk universitas ya Terutama itu Covernya yang simple Simple aja Berbeda dengan Penulisan di SMK Ataupun SMA Kalau sudah membuat cover Kita langsung ke bawah aja Bisa enter Enter juga Tidak masalah Karena ini sudah dekat Di sini Kita tuliskan Kata pengantar Pengantar Untuk penulisan Judul Itu harus Di bold Kemudian ukurannya 14 Dan di bagian center Jangan lupa Semuanya Kapital Jadi kata pengantar Seperti ini Enter dua kali Nah di bawahnya Tinggal dituliskan Kata pengantar kalian Kita kopas aja ya Biar cepat Dari sini Ya ini salah ya Seharusnya ini tebal Ini adalah Makalah yang Gue buat dulu Waktu awal Masuk kuliah Jadi masih Ada banyak kesalahan Kalian ketikan Tapi saya sarankan Kopas aja sih Kalau untuk Pembuatan Ini ya Pembuatan Kata pengantar Karena jarang Orang yang membuat Kata pengantar Dengan Menulis Ataupun Mengetik sendiri Itu jarang Oke kita mulai Atur aja Di sini kita Blok Semuanya Kita mulai atur Dari fontnya Ini ukurannya 12 Kemudian Hurufnya Udah benar Sepasinya Kita gunakan 1,5 Dan jangan lupa Paragrafnya Justify Atau Rata Kanan Kiri Penulisan Makalah Ataupun Karya ilmiah Itu Sepasi harus Rata Kanan Kiri Kecuali Hal-hal Tertentu Seperti cover Dan yang lainnya Nah untuk penulisan Biasa itu Rata Kanan Kiri Kemudian Di setiap Awal Paragraf Jangan lupa Kalian tekan Tab Ini biasanya Hanya 1 cm Seperti ini Jadi setiap Di awal Paragraf Menjorok Kedalam Nah Ada sedikit tambahan Lagi guys Ketika kita membuat Sebuah karya ilmiah Sebisa mungkin Satu paragraf Ini dari sini Sampai sini Itu berisi Tiga kalimat Nah ini kalian Biasakan Dari sekarang ya Meskipun Kalau kalian masih Semester 1 Mengerjakannya Asal-asalan Itu pasti Diterima kok Tapi Ketika kalian Udah dibiasakan Dari semester 1 Untuk membuat Penulisan yang benar Itu nanti Kalian gak akan Kesulitan Ketika membuat Sebuah skripsi Ingat Setiap Satu kali Satu paragraf Minimal Terdapat Tiga kalimat Kemudian Setelah titik Penulisannya Itu ada Huruf besar Dan Spasi ya Nah jadi Selesai dengan baik Spasi Oleh sebab itu Nah begitu ya Jadi setiap titik Itu Spasi Kemudian huruf besar Nah ini juga Salah nih Ini harusnya Ada spasi dulu Kemudian Ini apa nih Sekiranya Lampiran Apa-apa nih Harusnya ya Lapiran Nantilah kita benarkan Kalau udah semua Lanjut ke bagian penulis Ini biasanya Dienter dua kali Nah kalian masukkan Nama kota kalian Ataupun kalian menulisnya Dimana Nama kota Koma Kemudian tanggal berapa Dan bulan apa Jangan lupa tahunnya Itu dijadikan Satu baris Dan di enter Ada sekitar Tiga kali Tuliskan penulis Penulis Oke Nah untuk di bagian Tanda tangan ini Kita pilih Yang rata kanan Keduanya Entah itu dari yang Nama kota Ataupun penulisnya Kalau ini kurang Kita bisa enter lagi ya Kalau kurang jauh Nah jadi Penganderan 10 Januari 2022 Oke Ini penulisnya Ini nanti Untuk tanda tangan Kemudian Kita bisa langsung Ke bawah G Caranya bisa CTRL enter Bisa Mau di enter Enter Bisa terserah kalian lah Karena kita kan Masih pemula ya Tapi saya sarankan Udah biasa lah Waduh ini CTRL enter Nah Oke kita Enter ke bawah Disini Kita dituliskan Daftar Isi Tuliskan aja Daftar Isi Daftar Isi Karena ini judul Jangan lupa Hurufnya Kapital Kemudian fontnya 14 Dan Di bold Semua judul Itu seperti ini Ataupun Semua Beb Ini masuknya Kedalam Beb Semua Beb Itu penulisannya Seperti ini 14 Bold Kemudian Rata tengah Dan jangan lupa Kapital Semua Nah untuk penulisan Daftar Isi Itu nanti Terakhir ya Bukan sekarang Kalian hanya Sediakan Satu lembar Kosong aja Untuk Nanti Pembuatan Daftar Isi Kita lihat Daftar Isi Nah ini Salah ya Seharusnya Di bold Kemudian Ada juga Yang salah Nggak nih Oke Itu aja ya Untuk Ininya Nanti Dibuat Terakhiran Jadi Langsung Ke Bab Satu Pendahuluan Nah kita Bisa Tekan CTRL Enter Untuk Langsung Kebawah Jadi Di bagian Daftar Isi Itu Dilewati Terlebih dahulu Nah ini Udah lama ya Udah berapa ini Udah 12 menit Jadi oke Itu aja Terlebih dahulu guys Untuk part 1 Mungkin nanti Kita lanjut Ke part 2 Kita udah Membuat Cover Makalah Kemudian Kata pengantar Sama Daftar Isi Coba kita Lihat Di bagian Print Preview Yang kita Buat Ini udah Sangat Bagus guys Untuk Membuatan Cover Makalah Sama Kata pengantar Ini udah Sesuai Dengan Ya minimal Udah sesuai Dengan rata-rata Nanti ketika Ada perbaikan Itu hanya Sedikit aja Oke itu aja Untuk video kali ini Selanjutnya Kita akan Menuliskan Ke bab 1 Dan selanjutnya Di part 2 Mungkin Kita akan Membuat Kutipan Mulai dari Footnote Ataupun Bodynote Meskipun Di makalah Sepertinya jarang Tapi saya share Nggak masalah Nanti kita Akan lanjutkan Ke bagian Pemberian Kutipan Footnote Bodynote Kemudian Dan di terakhir Nanti ada Pembuatan Daftar isi Pembuatan Penomeran Pembuatan Daftar Pustaka Dan Merapikan Beberapa Penulisan Oke itu aja Untuk video kali ini Like comment Subscribe ya Jika bermanfaat Untuk kalian Jika tidak Ya dislike aja Nggak apa-apa Guys Sampai bertemu Di part selanjutnya Pembuatan Pembuatan Pembuatan